Semalam Kina menerima telepon dari Kevin bahwa dia sudah kembali dari Inggris. Setelah itu Kevin berkata bahwa dia akan mengajak Karina bertemu dengan orang tua mereka dan bertanya harus membeli dan membawa apa. Kina teringat di masa lalu Kevin tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Orang tua mereka kehilangan putranya selama lebih dari 20 tahun dan baru bertemu kembali beberapa tahun lalu. Setiap kali Kevin pulang dan membawa sesuatu, orang tua mereka selalu bahagia terutama ibu mereka. Sekarang Kevin bertanya tentang hal ini pada Kina karena ingin Karina memberikan kesan yang baik pada orang tua mereka dan ini juga bukti kalau dia peduli pada Karina. Kina berpikir sejenak lalu memberi tahu apa yang harus Kevin beli sebagai hadiah. Selesai sarapan Kina meminta Ezra untuk mengantarnya dan bayi perempuannya ke rumah ibunya. Kevin mau datang bersama Karina dan tidak kasih tahu kami dulu beberapa hari sebelumnya, kita jadi belum menyiapkan apapun. Ibu Libra berbicara sambil menaruh buah-buahan dan snek di atas meja kopi, meskipun sebenarnya hatinya dipenuhi dengan sukacita. Saat ini ibunya berpikir bahwa akhirnya putra yang dia sayangi datang ke rumah bersama dengan kekasihnya. Kina menggoda ibunya, tertawa dan berkata, Ibu, seharusnya kamu senang Kevin tidak berubah pikiran dan datang bersama kekasihnya, ini juga sudah sangat bagus. Dengan sifat Kevin yang pendiam, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun saat akan membawa Karina menemui orang tua mereka, Kina tidak terkejut. Kalau dia berani datang tiba-tiba, aku akan, Ibu Libra masih merasa kesal tapi menahan amarahnya dan mengomel. Aku tidak bisa lakukan apapun padanya, tapi kalau meninggalkan kesan buruk pada Karina, dia yang akan dirugikan. Kina hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ibunya berkata lagi, Kina menurutmu, apa makanan kesukaan Karina? Semalam Kevin menelpon dan memberitahu Kina kalau hari ini akan datang bersama Karina, ini membuatnya bersemangat dan gugup sehingga lupa bertanya. Karina suka makan daging, buat saja dua hidangan daging. Kata Kina, sebelumnya dia pernah mendengar Karina mengeluh padanya kalau Kevin jahat dan selalu menambahkan daging babi di makanannya. Kalau tidak, kenapa dia sangat cepat bertambah gendut dan langsung ingin diet? Kina sudah agak lama belum bertemu dengannya dan tidak tahu apakah dia berhasil diet atau tidak. Sekarang ada banyak gadis yang takut makan daging, tapi ternyata Karina suka ya, unik sekali. Ibu tertawa dan memujinya. Dia merasa Kevin sudah mendapatkan kekasih yang sangat istimewa. Setelah selesai bicara, ibu berbalik dan meminta suaminya untuk pergi keluar membeli lebih banyak daging karena dia khawatir makanannya tidak cukup. Sebelumnya Kevin bilang kalau sore ini akan pergi ke rumah keluarga Okto untuk menemui Clara dan tidak menyiapkan makan malam. Tapi sekarang Kina dan Clara kembali dan tidak tahu apakah Kevin masih akan pergi ke rumah keluarga Okto atau tidak. Ketika Karina dan Kevin keluar di pagi hari untuk bertemu Daisy, lalu mereka sedikit terlambat karena harus lebih dulu pergi ke mal untuk membeli hadiah. Mereka sampai di rumah Kevin's cat sudah jam 11. Karina masih belum turun dari mobil dan terlihat gugup. Neneknya juga tinggal di lingkungan ini tapi berbeda blok. Karina, ayo turun. Kevin sudah turun dari mobil dan pergi ke sisi penumpang untuk bantu membuka pintu. Kevin, aku sedikit gugup, kata Karina. Kayaknya tidak cuma sedikit deh, tapi sangat gugup. Kevin mengoreksi kata-katanya dan tersenyum tipis, mau pulang aja dan tidak jadi pergi ke rumahku. Nanti aku bisa bilang pada orangtuaku kalau ada sesuatu terjadi dan tidak bisa datang. Setelah selesai bicara, dia menutup pintu penumpang dan berbalik. Stop, aku cuma bilang sedikit gugup dan tidak bilang kalau tidak mau pergi. Karina langsung membuka pintu dan turun dari mobil. Kamu itu pelin-pelan deh, sudah kebiasaannya. Semalam Kevin berkata hari ini akan membawa Karina menemui orangtuanya. Dia terus membuju supaya Karina setuju dan terlihat sangat bersemangat. Tidak, Kevin menyangkal, barusan ibu bilang kalau Nana juga datang bersama Clara. Sekarang Clara sudah tambah besar dan lebih lucu, kalau nanti kamu lihat pasti akan suka deh. Sesekali dia melihat Ezra memposting foto putrinya di Instagram. Benarkah Karina mendengar itu dan tiba-tiba rasa gugupnya mulai menghilang? Ya, lalu Kevin membawa barang-barangnya, menekuk lengannya dan membiarkan Karina meraih lengannya. Karina berpikir dalam hati bahwa semalam dia juga menelpon neneknya dan memberitahu kalau hari ini dia akan bertemu orang tahu Kevin. Dari apa yang dia ketahui dengan neneknya, mungkin saja dia juga ada di rumah Kevin. Sambil memikirkan itu, membuatnya sudah tidak gugup laks. Tiba di rumah Kevin, ibu Libra datang untuk membuka pintu setelah mendengar bel pintu berbunyi. Hai Karina, masuklah. Ibu Libra melihat Karina, langsung mengabaikan putranya dan dengan antusias menarik Karina ke dalam rumah. Di ruang keluarga, Karina melihat ruangan yang penuh dengan orang dan membuatnya tercengang. Sepertinya ada sesuatu, tidak hanya neneknya, tapi kenapa orang tua dan keempat kakak laki-lakinya yang ada di Kyoto sekarang berada di sini. Karina yang tersadar dari rasa terkejut ingin berbalik dan lari. Tapi Is menghentikan langkahnya dan menahan diri untuk tidak lari. Kevin juga sempat merasa terkejut, lalu menyapa nenek River dan keluarga River. Nenek, Karina pertama kali menyapa neneknya dan orang tuanya. Ayah dan ibu, kalian ngapain di sini? Mereka tidak memberi tahunya terlebih dahulu. Setelah tiba di kota Leicester, mereka langsung datang ke rumah keluarga Libra. Memang tidak boleh ikut kalau ibumu dan aku tidak datang. Sepertinya kamu akan dibawa kabur sama seseorang. Ayah Karina mengatakan ini dengan marah sambil melirik Kevin. Ayah Karina menjadi marah saat mengingat kalau putri kesayangannya diculik oleh seorang pria tua dari keluarga lain. Karina, Kevin ingin mengatakan sesuatu tapi nenek River lebih dulu membelanya dan menegur ayah Karina. Harry, bicaralah yang sopan dan jangan menakuti cucu menantuku. Mama, dia mau culik anak perempuanku. Memangnya aku tidak boleh bilang begitu? Ayah Karina bergumam marah. Nenek River, menyimpan sesuatu di dalam hati itu tidak baik untuk kesehatan dan biarkan paman Harry berbicara. Kevin berkata dengan tenang. Kemudian nenek River berkata kepada ayah Karina, kamu mau bilang apa? Cepat bilang semuanya hari ini, kedepannya kamu tidak boleh menyulitkan Kevin lagi. Tidak, kalau nanti aku bicara dengannya, kamu pasti akan marahin aku. Ayah Karina membalikkan tubuhnya ke samping dan merajuk. Kevin tidak hanya menculik putri kesayangannya, bahkan sekarang ibunya juga memihak pria itu. Ini membuatnya jadi sangat kesal. Karina melihat ekspresi sedih ayahnya, membuatnya ingin tertawa karena terlihat lucu. Ibu Karina melambaikan tangan pada putrinya untuk memecahkan rasa canggung. Karina, sini. Dia menarik Karina untuk duduk di sampingnya, meraih tangan putrinya, menatapnya dengan serius dan berkata dengan gembira. Aku belum lihat kamu selama setengah tahun, tapi kamu tambah gemuk ya. Ibu, kita belum bertemu setengah tahun, tapi kamu malah ngomong begitu. Kita tidak boleh bahas topik memalukan itu. Karina berkata dengan sedikit kesal. Sebelumnya berat badannya naik 4.5 kilogram dan dia berpikir saat Kevin pergi ke Inggris, perlahan dia akan mencoba menurunkan berat badan. Tapi ternyata berat badannya tidak turun terlalu banyak dan hanya turun 2 kilogram. Sekarang Kevin sudah kembali dan Karina merasa kalau sebentar lagi dia akan bertambah gemuk. Dia naik 4.5 kilogram, Kevin mengatakan angka pastinya, Enak saja, setelah kamu pergi ke Inggris, berat badanku turun 2 kilogram. Untuk pertama kalinya Karina menjadi orang yang sangat cerewet. Biasanya dia melihat orang lain mengeluh betapa susahnya menurunkan berat badan dan merasa senang karena tidak bertambah gemuk. Tapi sekarang dia baru mengerti susahnya menurunkan berat badan. Karena tahu kalau Kevin bukan orang yang pintar bicara, jadi Kina tersenyum dan membantunya. Bibi, sepertinya Karina sangat kangen pada Kevin. Selama Kevin berada di Inggris, dia jadi tidak nafsu makan sehingga berat badannya turun. Tapi karena Kevin sudah kembali, berat badan Karina pasti akan bertambah lagi. Tidak, aku tidak kangen tuh. Karena kalau dia kembali, aku gak bisa diet. Karina berkata dengan sedih, kenapa harus diet sih? Apa bagusnya badan kurus seperti kertas? Ibu Karina dan menepuk dahi putrinya. Dia teringat kalau dulu putrinya sangat kurus dan sekarang terlihat lebih baik karena agak berisi. Saat memikirkan ini Ibu Karina tidak menjadi terlalu kesal pada Kevin yang menculik putrinya. Mereka selalu menemani putri mereka dan menyayanginya sejak kecil, tapi ternyata sekarang mereka harus merelakannya untuk menikah. Pria ini memang sedikit tua untuk putrinya, tapi dia bisa melihat kalau putrinya bahagia bersama pria itu. Selain itu, Kevin juga sangat tampan dan netizennya pria berwajah dewa. Kalau dilihat dari penampilan, pria ini sama sekali tidak terlihat seperti berumur tiga puluhan. Kevin melihat Ibu Karina menarik putrinya untuk mengobrol dan nenek River juga terus mengobrol dengan Ibu Libra. Lalu Kevin meminta Kina dan orang tuanya untuk menemani keluarga River sedangkan dia pergi ke dapur untuk memasak. Karena ada begitu banyak orang yang tiba-tiba datang, ibunya pasti akan sangat kesusahan kalau masak sendirian dan lebih baik kalau dia saja yang memasak. Karena Kevin pemeran utama hari ini tidak berada di ruang tamu, setelah Ibu Karina mengobrol dengan putrinya sebentar, dia mengalihkan perhatian pada Putri Kina. Adam, cepat kasih aku cucu perempuan supaya bisa aku ajak main. Ibu Karina menggendong Clara yang terlihat cantik dan imut, lalu mulai mendesak putra sulungnya untuk menikah. Ibu, harusnya kamu bilang begitu pada Karina, Adam berkata dengan tenang dan realistis. Ketiga bersaudara dari keluarga River tidak mau banyak bicara karena takut dipaksa untuk menikah. Ibu Karina memutar mata padanya, sekarang Karina sudah punya pacar. Tapi kamu itu sudah bujangan tua dan harusnya malu. Adam berkata, aku seorang bujangan yang terhormat kok. Ibunya ingin memukulnya ketika mendengar ini. Kina takut Kevin akan kesusahan karena harus memasak untuk 12 orang hanya sendirian. Jadi saat ibu Karina membantu menggendong Clara, dia pamit untuk pergi ke dapur dan membantu Kevin memasak. Kevin juga tidak menolak. Mungkin karena kunjungan mendadak keluarga River sehingga ibunya tidak punya waktu untuk membersihkan bahan-bahan dan meminta Kina untuk bantu mencuci bahan. Kevin, jam tanganmu sama kayak punya Ezra, kata Kina. Masa sih, Karina yang beli. Kevin berbicara sambil tersenyum. Saat mendengar itu, Kina menoleh dan menatapnya. Benar seperti dugaanku. Kamu sering melakukan eksperimen dan pasti tidak akan mau pakai jam mahal kayak begini. Ternyata Karina yang beli untukmu, dia baik sekali ya. Kevin terdiam beberapa saat dan bertanya, Berapa harga jam tangan ini? Tidak terlalu mahal sih. Waktu aku belikan buat Ezra tuh harganya hanya sekitar 300 juta. Kina berkata dan pura-pura tidak peduli. Kevin terdiam setelah mendengarkan ini. Harga sekitar 300 juta dan hanya, Karina berkata bahwa saat sedang belanja dia melihat jam ini dan langsung ingin membelinya dan memberikannya sebagai hadiah. Kevin merasa sangat senang dan tidak bertanya soal harganya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kevin menaruh bahan-bahan yang dia pegang, mencuci tangan dan mengeringkan tangan. Dengan hati-hati melepas jam tangan itu, mengambil beberapa tisu untuk membungkus dan memasukkannya ke dalam saku sebelum lanjut memotong sayuran. Kina memperhatikan Kevin yang memperlakukan jam tangan yang dibeli oleh Karina seperti harta karun dan berpikir kalau hal ini terlalu manis. Nana, terakhir kali Gushen mendatangiku dan bilang mau bayar biaya makanan. Aku bercanda dan bilang sebulan abis lebih dari 30 juta. Akhirnya aku masukkan uang itu ke rekening baru dan memberinya pada Karina dan berkata, kalau itu uang saku untuknya, apa menurutmu aku pelit? Kevin bertanya dengan tenang, bahkan uang yang dia berikan pada Karina itu bukan miliknya. Tapi Karina malah membelikannya jam yang sangat mahal. Kina berkata, pelit atau tidaknya kan tergantung karaktermu. Sebelumnya kamu orang yang cuek dan setelah bersama Karina, kamu sudah banyak berubah. Tapi masih ada beberapa hal sepele yang kamu abaikan. Saat dulu aku baru nikah sama Ezra dan kita jatuh cinta, kamu sama seperti dia. Tapi dia sangat perhatian padaku dan aku sering lihat riwayat pencarian internetnya mengenai bagaimana acara mesra dengan pasangan, memanjakan pasangan dan lainnya. Lalu dia memberiku surprise. Saat membicarakan ini Kina merasa bahagia. Kevin sangat mirip dengan Ezra dalam beberapa hal. Tapi karakter Kevin tidak seperti Ezra. Karena itu perkembangan hubungannya dengan Karina tidak akan sama seperti Kina dan Ezra. Kevin mendengarkannya dalam diam dan merenung. Dia berpikir kalau ini adalah pertama kali Karina membelinya hadiah yang sangat mahal. Jadi ke depannya dia harus memperlakukannya dengan lebih baik. Kina selesai membantu mencuci bahan-bahan dan keluar dari dapur. Kevin menghabiskan satu setengah jam untuk membuat sembilan hidangan dan satu sup. Saat semua hidangan sudah disajikan di atas meja, dia melepas celemeknya, mencuci tangan sampai bersih sebelum memakai lagi jam tangan. Kemudian dia tidak berkata apa-apa dan menarik Karina ke kamarnya. Kevin sekarang waktunya makan. Mau bawa Karina kemana? Tanya Ibu Libra. Kevin pasti mau mengobrol sama Karina. Sudah biarkan saja mereka dan makan duluan. Nenek River melihat ke arah meja yang dipenuhi hidangan lezat seolah-olah dia sedang berada di rumah sendiri sambil tersenyum dan memanggil cucu tertuanya. Adam, bantu ambilkan sup untuk nenek. Ya, nenek. Adam menjawab, mengambil mangkuk sup dan membantu neneknya. Ketika dia menyerahkan semangkuk sup kepada nenek River, anak kedua yaitu Domici juga langsung menyerahkan mangkuk padanya. Tolong ya. Tolong juga kak, anak ketiga. Hans juga mengikuti kakak keduanya dan menyerahkan mangkuk pada Adam. Tolong ya. Si anak keempat yaitu Jonah juga mengikuti dua kakak laki-lakinya. Adam melirik ketiganya tanpa ekspresi. Lalu mengambil mangkuk adik kedua, mengisinya dengan sup dan menaruh di depan Ibu Libra. Selanjutnya dia mengambil mangkuk adik ketiga, menuangkan sup dan menaruhnya di depan Ayah Libra. Kemudian dia menuangkan mangkuk untuk orang tuanya dan terakhir untuk dirinya sendiri sebelum duduk. Ketiga adiknya yang kehilangan mangkuk tidak berani marah dan tidak berani bicara. Di dalam kamar, Karina sedikit bingung karena sudah waktunya makan tapi Kevin malah menariknya ke kamar. Sepertinya dia sedang ingin mencari sesuatu dan Karina bertanya, Kevin kamu mau cari apa?